Saya harus menerima tontonan dari Alshad Ahmad Nungguin matoknya Cahak, cahak Lindo ya, lindo ya Halo teman-teman semua, apa kabar Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Oke, jadi hari ini gue mau mengenalin Teman barunya Eshan Ada di kandang nih Teman barunya Eshan dan Jindra juga Ternyata disini ada 3 jadinya Oke, jadi kita langsung lihat Siapa temannya Eshan dan Jindra Nih, lihat nih Nih, ini bisa ngomong Bisa buah juga tuh, lihat nih Cuman masih belum normal Perlilakunya karena udah dateng Halo guys Nama aku Vizy Temannya Eshan Temannya Upin Ipin Betul-betul-betul Yang kemarin tak ada ahlak Ini juga, gak ada ahlak Saya dikandangin guys Tolong Oke, ini Temannya Eshan dan Jindra Tuh, Jindra juga pengen kejak main Jindra juga pengen kejak main Takut banget Takut banget Ya Oke Akhirnya saya keluar dari kandang Dan saya lagi bersama A.A. Alsyad Ahmad Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas Putar kegiatannya di rumah Kebetulan juga dapat kesempatan di siang hari ini di Bandung Waduh Senang banget nih Gue bisa diajak keliling Keren nih Jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung Oh iya, terima kasih Kak Terima kasih udah datang Undangannya juga Terima kasih Jadi Gue excited juga nih Alsyad Buat ngeliat-liat Dan juga ngobrol-ngobrol Mengenai Eshan Dan juga ada Jinora ya Nanti bisa diceritain Gimana sih proses Dapetnya segala macem gitu ya Boleh Kita mau kemana dulu nih Kira-kira Saya bersama tour guide hari ini Oke Biasanya kita kemana Mulai depan dulu Pemanasan dulu Pemanasan dulu Yes Santai Santai Tuh Yo guys Ini udah pake safari kan Kita mau safari track Burung makau aja dulu Burung makau yang mana Tuh yang warna-marah Oh ini Ini bukan burung Faber Castle ini Iya Iya kan Produk-produk Faber Castle Jadi maskotnya ini Oh iya Jadi maskotnya ini Karena warnanya cerah banget Iya Bagus Jadi Jadi maskotnya Jadi maskotnya Ini bisa diceritain gak nih Dapetnya gimana nih Waktu itu Kalau burung makau Sebenarnya Indonesia gak dilindungi Jadi dijual bebas Banyak Banyak orang-orang yang jual Mau Penangkar Atau gak di shop Juga banyak sih Kalau burung makau Jadi Gak sulit didapet Oke Cuman harganya lumayan Harganya lumayan ya Di sekitaran berapa Puluhan Atau gak sampai juta Ini puluhan Puluhan ya Ini gerindung makau ini 55 sampai 70 75 sampai 70 Ini gak ada pasangannya Kak Pasangannya Ada lagi dilatih Oh lagi dilatih Jadi memang mau diternakin juga ya Mau diternakin juga Oke mantap Gitu Ini burung makau Burung makau Ini gak gigit ya Parunya ya Kalau untuk yang kenal Dia gak gigit Tapi kalau gak kenal Pasti Ini dicobot Cobot Aduh Badi coba Untuk memutihkan Terima kasih Mohon maaf Mohon maaf ya Saya masih ada syuting-syuting lagi Ntar gak lucu nih Aduh Lanjut Kita ke Ini Sini ada Dua rusat total Rusa Setol yang Banyak Biasanya di sana Bugur Oh iya Siap Yang Pak Presiden yang vlog juga Ini sama rusanya Sama rusanya ini jenisnya ya Rusa total India India asalnya Tapi kok gak ada yang Gitu sih Apa Pasat yang Ada taduk-taduknya Kalau yang ada taduk itu jantan Kebetulan jantannya gue taruh di Villa Di Lembang Biar mereka Berkembang biak Nanti anakannya yang jenak Taruh di sini Karena kalau yang jantan itu Termasuk Cukup berbahaya Karena suka ada anak-anak disini Main tuh Anak kecil Suka main sama binatang Takutnya kalau ada jantan Sedul lah Kutusuk-tusuk guys Nah itu bahaya Bahaya Jadi mending yang ini aja yang aman-aman Untuk di sini Gitu Dan dia tadi gak takut sama orang loh Jadi ya Lari-lari Kalau ada orang banyak Dia gak takut guys Ya kalau dia emang Lihat di sini sih Jadi Apa udah kebiasa di sini Jadi semua orang Jadi intro semua orang Udah nyaman dia Oke Itu Rusa Total India Total India Lanjut kita ke Burung unta Dan burung masih yang Burung terbesar yang masih hidup Di dunia Kebumi ini Dia banyak Apa sih si gelarnya itu Kan tadi burung gak bisa terbang Gak bisa terbang Terus burung yang Paling besar Dan burung yang lari tercepat Oh iya Burung harus terbang Terbang tercepat Kok ini lari tercepat Kaki dua Kaki dua Ini cowok cewek ya Sepasang-sepasang ya Berarti ya Dua pasang Ada empat ekor Dua pasang Dua pasang Empat ekor Cowok cewek Iya 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 Gitu Ini burung unta Mau coba pegang Gak takut gue Gak apa-apa Kalau ini Dipatoknya gak bahaya sih Gak sakit Ya Apa ya Gitu doang Gitu doang Gak ada Gak ada hal yang fatal Sama gak ada gigi juga Mau coba Ayo dong Udah ke sini Masa cuma lihat doang Harus merasakan sensasinya Dipatok atau megang burung unta lah Gitu ya Ayo Ayo Gua Aduh Gua Gimana gitu Takut Gak apa-apa Cobain Tangannya kepel aja Yang gak ada jam tangan Oke Kepel kasih Baca bisnis Bismillah dulu Gak gue gak berani Gak berani Gak agak gimana Gitu Gue dipatok Gak ada bekas Gak ada lecet Gua cobain Gua berani lah Ayo lah Masa sih Anggap aja Soang Soang Tapi kepel ya Aduh Gitu banget cuy Gitu loh Tapi kepel Oh iya Mungkin pak kamer-ramer Ada yang mau nyoba Kamu Kamu Mau nyoba gak Nanti aja ya Kita Agak jiwa saya Gimana gitu Dia emang Dia udah Biasa soalnya Apa-apa Oke Next Ini Disini ada Cool Ada burung merah Oh burung merah Ini juga dari India Jadi satu kampung Sambal rusat tadi Ini masih satu kampung Sambal rusat Sambal rusat Sambal rusat Mereka sama-sama ada di India Nah lu Ngedatenginnya itu Gimana tuh Waktu itu Kalau ini kebetulan Kayak rusat Di Indonesia udah banyak Yang bododaya Yang nangkarin Dan di Indonesia Akan dilindungi Untuk perak biru Jadi gampang Gak gampang Bisa untuk Peroleh Oh jadi Bukan Alshat bukan Ke India Oh jadi Di Indonesia ada Oh gitu Jadi Bisa beli Indonesia Banyak lah Penangkar-penangkarnya Jadi Di antara ini Ini semua Ada sertifikat Hewan gitu gak sih Ada Oh ada ya Burung merah Gue ada sertifikat Ini ada suratnya Ada suratnya juga Harimau ada Bintrong Gak ada rusat Yang ada rusat ya Kalau rusat Udah jadi kayak Hewan ternak sebenarnya Jadi di Isana Bogor itu Serik cerita Jadi Isana Bogor itu Banyak rusat Karena dulu Orang Belanda Bawa rusat untuk Dikonsumsi Oh dimakan Jadi emang untuk Emang udah Hewan Apa ya Hewan ternak Kayak kambing Kayak sapi gitu ya Mewahnya gitu Bisa untuk kerajaan Bisa kayak gitu Oke Berarti bisa dimakan Daging rusat enak Bisa ada Sata rusat Lu pernah Gue gak tega Gak tega Karena dia miara Gue juga belum pernah Oke Ada anaknya tuh Itu udah Beranak ya Banyak banget Bertelur Ini bertelur Anaknya udah nonton Ada tiga ekor Ada tiga Tapi di burung ini Rencana emang Lo merak doang Apa mau ada lagi Rencana ini Kanan ini khusus untuk Merak aja Merak aja Emang gak bisa Disatuin beberapa burung Bisa cuman Ntar untuk berkembang BK keganggu Bisa ya Keganggu Karena digangguin Sama binatang lain Jadi fokus aja Di sini Jadi merak emang harus Khususus juga ya Berarti Oke Next Next kita langsung Yang ke Pandang yang Temen saya ya Tadi ya Temennya tadi Temennya tapi Yang temennya tadi Mau makan dia Iya Semi-semi temen Temen makan temen Temen makan temen ya Oke 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 Ini langsung ke Essan dan Jinora Ini Iconicnya Alshad banget nih Jadi orang-orang Biasanya kenal Alshad tuh Ini sama Essan gitu Dia udah Dari kecil soalnya ya Dari kecil Saya diceritain dikit Waktu itu Gimana proses Dapet Essan Jadi Ini ada dua Harimau disini Essan yang Jantan Sama Jinora Oke oke Jadi kalau Essan itu Dia Lahir di Kebun Bendatang Bandung Dan punya Kebun Bendatang Bandung Dan pada saat itu Kebun Bendatang Bandung Itu buka sayamberak Siapa yang mau Jadi orang tua asuh Untuk kerawat aja Di Kebun Bendatang Bandung Ada programnya Jadi program Biar dekat sama masyarakat Bahwa Meningkatkan Awareness-nya Atau keceritaan Sama Satu Liar Ada dua Akhirnya dua orang Yang kepilih Gue sama Atalagi Udah Dosen Kita ngerawat mereka Biayain sampe umur setahun Oke I see Di Kebun Bendatang Bandung Abis itu akhirnya Pas udah Essan udah besar Udah setahun lebih Udah putus kontrak Berarti udah Gue udah gak ada hak lagi Buat ngerawat Essan Oke Di waktu yang sama ya Pas gue ngerawat Essan Gue juga punya harimau Nama Jinora Oh gitu Lu beli dimana Nah kalo Jinora itu Dia penangkalan di Bintaro Jakarta Oh di Bintaro Bintaro Gue aduk Sudah di sana Kalo itu dibawa ke rumah Itu hak milik gue Nah pas udah Jinora besar Akhirnya kan Ya satu ekor Kasian Jinora Gak ada jantannya Cewek lagi ya Jomblo Jomblo Kasian dia Dan dia juga kan Satu yang masuk langka Kita harus beli daya Harus ditenakin lah Dilangkarin Biar gak punah Akhirnya gue Pilih jantannya siapa ya Gue pikir-pikir Ah Essan aja Karena gue sama Essan gak kenal kan Akhirnya Di Bonbin Masih di Bonbin Gue bilang ke Bandung Boleh gak Essan Jadi hidupkan penangkaran Disini Buat temenin Jinora Oke Akhirnya Ajun izin lah Dan akhirnya Essan disini Essan disini Luar biasa Panjang ceritanya ya Dua tahun ya Waktu itu prosesnya Dan kita mau langsung liat Liat-liat Dalamnya kali ya Boleh ayo Tapi kan dikandangin ya Gue sosok berani aja gitu Essan dulu deh Essan dulu ya Nah kita liat Essan tadi yang diceritain tadi Ini kandangnya Essan ya Ini kandangnya Essan Berani loh dia Ini jilat Gila ini udah biasa banget deh Karena Kenapa bukan sosok berani bukan nekat Tapi gue tau caranya Karena gue tau mereka dari kecil Iya Jadi gue udah tau bener Don't try this at home Nah belum tentu gue ke Harimau lain kayak gini Jadi ini karena ada Udah klop lah Udah ada Bro banget lah Kalau ke Harimau lain gue belum tentu kayak gini Dan gak bisa Gak bisa ya Gak bisa sembarangan Karena ini Essan udah tau gue intinya gitu Oke Nah gue mau nanya Ada pengalaman fatal gak Waktu Lo Memelihara Hewan Liar kayak gini Banyak sih Intinya Begitu gue merawat mereka Gue mau sadar mereka itu emang Bidatang buas dan bukan Bidatang peliharaan Gue hampir-hampir Gue sama Jindra dulu Tidur bareng Kalau gue Kurang sensitif ya Dia ternyata kan Nocturnal Artis malam Jadi pas gue tidur Jindra itu berurusan Untuk gigit leher gue Itu kalau kan jadi Gue bisa lewat Ya kan Tapi untungnya gue sensitif Jadi kalau pas di kasur ada yang jalan Karena saat Jindra datang gue bangun Dia udah mau loncat Ancik Itu fatalnya Wah gila 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 Kayak gitu Essan juga pernah Essan Itu di umur dia berapa? Sege Waktu segede Paling 4 bulan 6 bulan 4 bulan 6 bulan itu segede apa bro? Segede anjing Oh baru segede anjing udah mau Wah anjir Gila 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 Terus juga Kalau sama Essan Kebetulan waktu itu Essan Karakternya lagi error Kan kalau gue masuk kandang itu Harus liat gue karakternya Moodnya juga Moodnya lagi oke gak? Pada saat itu gue masuk Gue kira moodnya lagi oke Ternyata lagi bete Wadih serang abis-abis Anjir Lalu ada yang lecet Lecet apa? Lecet gak ada sih Dulu bolong-bolong disini ya Disini tuh bolong-bolong Maksudnya lecet Cuma gak sampe dijahit Karena gue tau caranya begitu digigit Gue lemesin Jadi gak robek Kalau ditarik pasti robek Oh Dan kalau misalkan digigit Kita teraganya dikeluarin Dia narik Robek juga Jadi kita ikutin dia mau kemana Begitu timenya tertepat Kita buka rahangnya gitu Nah itu ada teknik ini Makanya Kalo orang nanya Kenapa Essan gak berdarah Gue tau tekniknya Ketika digigit harus ngapain Jadi bolong-bolong aja Gokil Gokil lo Itu lo belajar apa gimana bro? Belajar jadi sering Karena teorinya juga gak banyak Akhirnya emang Pengalaman orang-orang lapangan Sering-sering caranya gimana Oh gitu Dan lo juga udah langsung Terjun langsung sih ya Kadang ngasih makan gitu ya Sambil praktek ya Sambil praktek soalnya Jadi Sudah terlatih dia guys Ya Tapi terlatih patah hati juga gak? Wah itu lebih berat Wah Susah wajah Lebih berat dari di Gak ada teorinya Gak ada bukunya Susah itu Jadi pengen ditarik ulur esan ya Dari Daripada ditarik ulur perasaan ya Lebih balik Lebih fatal ya Oh Orang bisa gila gara-gara cinta loh Tuh Iya Bisa bulu diri gara cinta Bisa ngelakuin hal-hal neket gara-gara cinta Iya Kalau mau binatang doang mah enggak lah ya Oke kita lanjut ke Jinora ya Kalo Jinora Sana kita ke bagian kolamnya Wuuuuh 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 Kalo Jinora Gak ngambil gua nih Udah begini nih Lo ngasih makan ini dia biasanya berapa hari sekali? Setiap hari Tapi ada hari-hari yang dia puasa Oh harus puasa ya Karena di alamnya dia hunting tuh Dapet makanan seminggu dua minggu sekali Tapi sekali makan dia banyak Sekali makan banyak Kalo disini kita atur makannya Bisa nyetok dia di perut ya Nyetok beda sama kita guys Nah itu iya Siap hari lapar ya Eh kalo Jinora ini dari kecil ya? Dari kecil juga ya Lu ambil ya? Iya Oh ini di rumah Tidur bareng ini yang gue sebut Malam-malam mau gigit leher ini nih anak Gila Harimau itu kalo gue masuk kandang dulu ya Gak boleh lepas kontak mata Oh jadi lu begini set-set gitu Kalo orang anak juga gak boleh ngebalik Oh gak boleh ngebalik Pokoknya lepas kontak mata fatal aja Tiba-tiba datang Gila Berarti kalo ngasih makan itu lu langsung lemparin gitu Atau gimana? Proses ngasih makan Soapin gue pake tangan dari sini Daging ini pegang selipin ke sela-sela besi Oke Karena emang dilatihnya untuk kasih makan kayak gitu Oh Gak dikasih misalnya ayam hidup gitu biar di ngejar-ngejar gak gitu ya? Gak boleh gitu Gak boleh gitu? Kenapa emak? Jadi etikanya ketika binatang kita ini tidak di programkan untuk dilepaskan kembali Gak boleh kasih makan hidup Oh Ada etika binatang Oh gitu tuh guys Karena Ayam yang kita masukin sebenernya punya kesempatan untuk kabur dari harimau sebenernya kayak gitu Jadi ada etika-etikanya yang kita harus lakuin juga Oh Paham Paham gue Bukan Berarti kita memikirkan kayak Dia ini harus Seperti natural makannya gitu gak ya? Nah kalau itu kalau misalkan program kita Jenderal kita melepaskan ke alam Kita asah Masukin ayam hidup Oh Biar liar lagi Biar liar lagi Nah baru boleh Kalau ini kan gak di program untuk itu Oh gitu Ternyata Kayak gitu Guys bener-bener Oke Ini ada pengalaman unik gak? Sebelum kita ke binatang lain Ada pengalaman unik apa nih? Tentang harimau Entah lu Yang bikin lu sampai galau Atau gak sampai Lu pernah ada satu momen apa gitu Ada gak? Yang gak terlupakan Yang karakter masing-masing Esen sama Jenderal beda Oke Dan akhirnya ketika gue sering komunikasi Gue komunikasi si intrasil mereka Gue kayak ngerasa Mereka apa ya Ada timbal baliknya Ngobrol Kayak Kayak dia gigit ke gue Kalau Jenderal mukanya kayak Mampus lu papa Kayak mampus lu digigit Sakit kan Sakit kan ayo Main Kalau Esen kalau gigit dia merasa guilty Merasa bersalah kayak Pak gigit gue bilang Stad sakit gitu Dia langsung mundur duduk Minta maaf gitu Kayak tangannya ke kepala gue gitu Kayak maaf gitu Gitu ya Ya ternyata satu buah juga gitu Masih apa Ada karakter masing-masing Dan kalau kita memahami itu Kerasa apa yang mereka ingin sampaikan ke kita lah Disitu ya kayak Seneng ya tuh Wah itu dapet puas banget Puasnya disitu ya Gila sih Ada karakter mereka banget Tapi emang ini lo favorit Paling favorit Harimau ini ya Ya Salah satunya Salah satunya ya Tapi ada lagi emang gue lagi program Program-program untuk nambah-nambah binatang lagi Apa tuh Ada mau Jerapah Jerapah Setiam Sama 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 Cita Cita Bro kan serem bro Cita Lari kenceng Bisa manjat Itu Sebenernya kalau Cita lebih kitar dari Harimau Sebenernya ini Ini Kelas paling tingginya Harimau Kalau Cita dibawah lagi sama Harimau Kelas tingkat bahayanya Kalau Cita dibawah Harimau Oh gitu Iya Yang kelas beratnya Wait 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 itu Harimau Singa Singa Paling itu ya Paling susah dikontrol Paling bahaya Kalau Cita dibawah Eh sorry Kalau Cita dibawah Di bawah mereka Kirain sama Karena gue pengen nanti kalau Ada tamu kayak lu gitu Bisa Intrasi sama Cita Karena Cita Basicnya gak bisa bunuh orang Oh I see Wah boleh 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 Wah keren sih tuh buat konten ya Mantap Mantap Kita tunggu Cita nya Nanti Next Bin Turong ke atas Bin Turong mana Oh kita ke atas guys Oke kita ke atas Aku Ini jinak ya Jinak Ya coba coba Yang punya dulu Mantap Mantap Dia kayak kucing Oh kayak kucing Cuman ukurannya besar ya Aduh Sini bro Ini sini ke bintangnya sini Gak asin lagi Ini gak kok Gingitnya ini gak mau gitu Ini lu dari kecil atau gimana nih Iya sama Rata-rata gue kalau binatang semua harus dari kecil sih Karena biar Ngerawatnya lebih enak Dan mereka lebih Tau sama gue gitu Iya Biasa intinya lah Udah kenal banget Kalau udah besar Udah kebentuk karakter Ketika Kita mau ngelalin diri Atau tempat baru Susah Ada pasti lebih susah Lebih susah Lebih susah Lebih keras kepala Iya Bisa digendong Cuman gak bisa loncat juga dia Berat badannya tuh Susah Gue juga takut Diterkam aja gitu Enggak Ini motornya susah tuh Oh iya siap Tuh Gak bisa gak nyampe Tuh Iya Gak bisa Lucu guys ya Gemes Kalo Binturong Ini Kalo ini Satwa Indonesia Asal Pulau Jawa Dilindungi Dilindungi Kalo misalkan kita mau Punya Binturong Kalo ada surat-suratnya Ini wajib Kalo gak ada surat-suratnya Karena Bahaya juga ke yang Pemilik Galak Harus dari kecil Takutnya galak Atau gak takutnya Binturong Stress Sudah baik dari kecil Ini makanannya Apa bro Ini makanannya Kalo siap Guah ya Guah pisang sama pepaya Kalo malem Mau dikasih daging Ada daging juga Ada daging juga Omnivora Omnivora Kalo dianggapnya Makan telur burung Di pohon Makan burung juga Di pohon Makan tikus Omnivora Laging itu Buah juga dimakan Dari Jawa ya Binturong Kalo yang warna hitam Binturong hitam Itu dari Sumatera Atau Kalimantan Kalo yang apa-apa Beginilah Jawa Lanjut Kita lanjut Lanjut Ini cowok ya bro Iya ini jantannya Ini cowok Nah ini Nah ini Itu statua Terakhir gue paling Rakun tuh Kalo ini kan musangnya Indonesia Kalo ini musang Amerika Yang ada Avengers Roket Iya Roket Roket Rakun Roket 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 Sepasang ya bro Sepasang Ini juga lagi program Untuk berkembang biak Ini asal Amerika Gak dilindungi Di Amerika juga Kecil Kampung Indonesia Banyak banget Oh gitu Di uruban-uruban gitu banyak Oh Ini karena lagi musim kawin Kalo mamalnya itu Lagi musim kawin Galak Kalo orang kayaknya Kalo lagi Napsunya Gitu guys Galak Kalo pacarnya bisa galak Gak mau digangguin juga sama Iya bener 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 Nomalnya kayak gitu Apalagi lakinya tuh ya Aduh Kalo udah punya cowok Aduh cowoknya Prosesif Aduh Udah kayak bodyguardnya Iya udah kayak bodyguardnya bro Iya sama yang juga Roket rakun Roket rakun Ini lu dari kecil juga ya Berarti Enggak ini kebetulan Umur setahun baru gue ada disini Karena Yang bayinya susah dapetnya Jadi umur segini Biasanya nih Hewan-hewan ini Umurnya tuh Berkisar sampe Berapa sih Kalo rakun binturong 15-20 tahun Sampai 20 tahun ya Cukup Cukup tua Cukup tua juga ya Berarti Udah gak waktu 20 tahun Konsistennya Konsistennya Ada Oke Kesulitannya ada gak Merawat ini nih Kesulitannya ketika Lo gak tau cara merawatnya Pasti mati Dan Bisa berbalik berbahaya Harusnya tuh gigit lah Apalah Jadi kesulitannya Harus Apa ya Kesulitannya harus tau caranya aja Harus tau cara merawat Nih Syat Kalo boleh bawa coran dikit nih Lu untuk Biaya konsumsi Oh Operasional ya Operasional or your animal tuh Habis berapa tuh Dalam waktu Sebulan apa Bulanan Bulanan Tau beres ya Sama Tenaga ahli Terus juga itu Ya 45 lah Waduh Makanan doang Sekarang lagi bengkak Soalnya Bahan-bahan lagi pada naik semua Gila Apa enak Lo gak tertarik Untuk miara Reptil Uler Nah kalo gue Fokusnya dan feelnya Dapetnya di mamalia Sama Aves Sama burung Untuk reptil gue gak berani Gak ada keberanian aja gitu Feelnya gak dapet Begitu gue megang luar Takutnya digigit Takut digigit Gak berani jadinya Jadi ada Karakternya Asat beda-beda juga ya Bocorannya kalo misalkan kayak Panji Panji petualang Dia jago di reptil Tapi kalo ke mamalia gitu Dia takut Sebalik kebalikannya gue Jadi setiap orang ada feel Ada Beda-beda Makanya dimana gitu Ya iya 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 Lalu kita lanjut ke terakhir kemana nih Abis ya Jati abis ya Abis ya Berbis ya Abis terahir Berarti ya Berarti yang hewan paling mahal itu harimau berarti di rumah ini ya Paling mahal itu Harimau Kecilnya aja udah bisa sampe harganya berapa kalau import-import biasanya 500 juta-500 juta waduh seharga mobil dapet mobil bro ini dapet harimau tapi beda lah ya 4-45 juta ini lumayan lumayan ketika gue punya duit 5-50 juta gue mikir mending ada opsi betina dia atau mending beli motor mending beli betina beli karena kan makhluk hidup ya kasihan kalau misalnya sendiri gimana bro langit digigit burung muntah jadi buat akhir ya oh lo kok jauh ya gue gemes kalau misalkan orang yang takut-takut gitu gue penasaran asli asli gue takut rasinya otok gitu kagetnya pasti berarti lo challenge gue nih sekarang ayo udah ayo udah ayo udah ayo kita challenge dari khidup ya jadi saya harus menerima tantangan dari alsyat ahmad kalau kesini harus ada alsyatah challenge kesini harus ada tradisi dipatok burung untak tapi saya coba deh pilih aja burung untaknya mau yang mana menengenain tetapi dia udah nungguin menungguin di patok menungguin matoknya ini paling gede nih jadinya yang burunya abu-abu betina dia lebih-lebih coba 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 dulu coba eh gua mau dipatokin sejam juga nggak masalah pak kotor-kotor kotor yang ini yang bersihkan oke lagi-lagi lagi 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 aduh gila ada sensasi gimana gitu lebih banyak takutnya padahal nggak sakit nggak takit sih cuman takutnya iya belum biasa kan belum biasa oke 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 waduh ini sakit nah ini yang sakit ya yang gede yang kayaknya dia lapar deh gimana kalau kita coba kasih makan aja ya udah udah kali dua kali kena hit saya udah udah dua hit lah lumayan lah cukup gitu aja oh iya iya makan gini aja tahan ntar ini biar ngembak dia matkaknya sendiri loh waduh emang emang bar-bar bar boleh bar-bar afrika bar-bar hahaha gila ih seru loh makanannya masih di lehernya tuh taro turun aja oh oke nih taruhin aja udah sisanya oke oke berhasil akhirnya saya di patok Unsan takutlah takutlah gue awal-awal gue gak pernah bro kalau next levelnya masuk kandang bro oh gitu ya tapi gak iya kalau misalkan emang berani ya untuk umumnya gitu ya kalau yang collab gue suruh patok udah berani kadang kalau gue suruh masuk kandang ada berani silahkan oh gitu tapi ada siapa? beberapa orang yang udah pernah lo ajak collab dan masuk kandang siapa aja? ada Fabi Ma'aryo Panji Panji pasti ya karena dia tualang ya terus bikin tambah jani sama Boyan masuk oh gitu ya yang baik itu nendang ya nendangnya gue gak akan gamin lo bisa tahan itu berbahaya berbahaya ya ternyata tendangannya itu ya kayak subasa ozora kayaknya tendangannya ngeri subasa juga kalah ya oke daripada kita masuk kandang unta ya lebih baik kita masuk rumahnya alshad nih kita mau lihat-lihat koleksi-koleksi apa lagi yang ada di dalamnya dan seperti apa rumah seharga wow yang ada di Queen Entertainment ya kita juga penasaran ya jadi stay tune on Real Men Real Long Review yuk yuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih